Selamat malam mahasiswa Pertemuan kita kali ini kita akan membahas Modul 5 Pengembangan Organisasi dan Organisasi Pembelajar Pengembangan organisasi atau Lebih dikenal sebagai Organisational Development Atau disingkat sebagai OD Merupakan satu bidang kajian yang sudah berkembang cukup lama Dan masih tetap berkembang sampai saat ini Hanya saja Orang lebih banyak mengistilahkan Bukan lagi sebagai pengembangan organisasi Tetapi lebih sebagai manajemen perubahan Oleh karena itu Mata kuliah kita ini Walaupun sebenarnya Konsep yang kita pelajari adalah Pengembangan organisasi Dan mengikuti perkembangan Yang Terbaru dari ilmu pengetahuan Maka kita memberikan judul kepada Bahasan-bahasan kita Dalam manajemen perubahan Nah Dalam modul ini Nanti kita akan belajar mengenai Apa itu yang disebut dengan Pengembangan organisasi Karakteristiknya Kemudian prosesnya Dan kemudian juga Pengertian daripada Organisasi pembelajar Dalam kegiatan satu Kegiatan belajar satu ini Mengenai pengembangan Organisasi Kita lihat dulu Pengertian daripada Pengembangan organisasi Beer tahun 2008 Eh 1980 Maksud saya Memberikan pengertian Organisasi Development Atau pengembangan Organisasi ini Sebagai sebuah Aplikasi Dan transfer Pengetahuan Yang berbasis pada Ilmu perilaku Atau behavioral science Yang diterapkan secara Sistemik Dan terencana Dalam rangka Untuk mengembangkan Meningkatkan Dan menguatkan Kembali Strategi Struktur Dan proses Organisasi Sehingga tercipta Efektivitas Organisasi Ini hanyalah Ada Hanya Satu Di antara Pengertian Daripada OD Yang saya Sampaikan Karena Dalam Modul kita Dalam Tabel 51 Itu Mengenungkakan Ada 27 Pengertian Yang berbeda Mengenai OD Ini Mulai dari Tahun 69 Sampai 2001 Selengkapnya Nanti dapat Dilihat Pada Halaman 54 Sampai 57 Tapi Yang jelas Bahwa Pengembangan Organisasi Ini Adalah Suatu Aplikasi Daripada Transfer Pengertauan Basisnya Ilmu Perilaku Untuk Mengembangkan Organisasi Dalam Dalam Strategi Struktur Dan Prosesnya Untuk Menciptakan Suatu Efektifitas Organisasi Kemudian Murli Dan Fireharm Menyampaikan Prasarat Prasarat Terhadap OD Ini Jadi Menurut Murli Dan Fireharm Ini Proses OD Harus Menghasilkan Perubahan Pada Sistem Organisasi Proses Tersebut Melibatkan Aspek Pembelajaran Dan Transfer Pengetahuan Atau Skill Kepada Pihak Yang Terlibat Atau Dilibatkan Dalam Proses OD Kemudian Ada Bukti Dan Keinginan Yang Kuat Untuk Menciptakan Organisasi Efektifitas Organisasi Berbagai Argumentasi Mengenai OD Disampaikan Oleh Kuming Dan Murli Mereka Menyatakan Bahwa OD Bisa Diterapkan Untuk Perubahan Strategi Struktur Dan Proses Pada Keseluruhan Sistem Organisasi Ataupun Bagian Organisasi OD Didasarkan Pada Pengetahuan Dan Praktik Ilmu Perlaku Terapan Atau Applied Behavioral Science Termasuk Di Dalamnya Konsep Konsep Yang Seperti Kepemimpinan Dinamika Kelompok Dan Desain Kerja Yang Ketiga OD Lebih Menekankan Pentingnya Pengelolaan Perubahan Terencana Namun Bukan Dalam Pengertian Formal Atau Taku Dimana Semua Rancana Datang Semata-mata Dari Konsultan Keempat OD Bukan Hanya Sekedar Mengkreasikan Perubahan Tetapi Juga Tindakan Lanjutan Dalam Rangka Memperkuat Hasil Perubahan Jadi Sifatnya Lebih Jangka Panjang Yang Terakhir Tujuan Akhir Daripada OD Adalah Meningkatkan Efektivitas Organisasi Sedangkan Karakteristik OD Yang disampaikan oleh Harley Dan Brown Tahun 1996 Karakteristiknya Adalah Perubahan Yang Terencana Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Yang Kedua Pendekatan Kolaboratif Yang Perubahan Yang dilakukan Dengan Pendekatan Kolaboratif Yang Melibatkan Banyak Yang terkait Keempat Ketiga Perubahan Menekankan Pada cara Untuk Memperbaiki Dan Meningkatkan Kinerja Jadi Orientasinya Adalah Kinerja Yang Keempat Berorientasi Humanisme Perubahan Menekankan Pada Peningkatan Kesempatan Dan Penggunaan Potensi Sumber Daya Manusia Berikutnya Perubahan Memperhatikan Hubungan Interrelasi Antara Unit Dan Aktifitas Sebagai Satu Kesatuan Sistem Dan Yang Terakhir Perubahan Menggunakan Pendekatan Metode Ilmiah Sebagai Pendukung Pengalaman Praktis Walaupun Ode Mengalami Perkembangan Yang Tukup Kesat Dalam Ilmiah Pengetahuan Tetapi Ada Juga Kritik Terhadap Ode Seperti Yang Disampaikan Oleh Greiner Tahun 72 Yang Mengatakan Bahwa Ode Hanya Mendahulukan Individu Daripada Organisasi Ode Juga Lebih Mengedepankan Aspek Aspek Informal Daripada Organisasi Organisasi Informal Jadi Tekanannya Hanya Aspek Informal Perubahan Individu Lebih Ditamakan Daripada Diagnosis Secara Meneluruh Terhadap Efektivitas Organisasi Proses Proses Ode Dianggap Lebih Penting Daripada Tugas Tugas Organisasi Dan Peran Konsultan Lebih Penting Daripada Peran Manager Dan Paket Program Lebih Disukai Daripada Setelah Serial Yang Diatapi Oleh Organisasi Demikian Koredik Kritik Yang Disampaikan Oleh French Ander Sementara Eh Oleh Warner Sudah Sementara French Ander Juga Menyampaikan Kritik Terhadap Ode Yang Lebih Melihat Sebagai Kelamaan Ode Dari Sisi Teoritis Yaitu Masalah Definisi Dan Konsep Masalah Validitas External Validitas Internal Ini Berkaitan Dengan Metodologi Dalam Ilmi Pengetahuan Kemudian Lemahnya Teori Jadi Mereka Mengat Bahwa Teori Ode Ini Belum Terlalu Kuat Kemudian Masalah Penukuran Perubahan Sikap Jadi Bagaimana Cara Mengukur Perubahan Sikap Seseorang Ini Masih Tidak Merupakan Perdebatan Sampai Saat Ini Dan Masalah Masalah Pendekatan Norma Ilmi Pengetahuan Dalam Penelitian Penelitian Undi Penelitian